Seperti ini hasilnya. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas pemodelan Shopee-Shopee pada Revit. Di sini sudah terdapat model yang akan kita berikan atau tambahkan Shopee-Shopee-nya seperti ini. Jadi kita akan menambahkan dinding Shopee-Shopee untuk menutup bagian atap sebelah sini. Yang berada di bawah atap dan juga di atas ring bulk. Untuk menambahkan dinding Shopee-Shopee ini, kita bisa menuju level 2. Lalu kita buat dinding seperti biasa. Kita pilih tipe yang kita inginkan. Lalu kita buat dari sini sampai ujung sini. Kemudian di sisi seberangnya. Oke, jika kita lihat di 3D, dinding sudah terbentuk tetapi dia melebihi batas dari atap yang sudah kita buat. Untuk memotong dinding ini agar pas perpotongannya di bawah atap sini, kita bisa klik dinding yang ingin kita potong. Kemudian pada tabs modify, pada panel modify wall, kita pilih attach top or base. Lalu kita pilih elemen atau objek sebagai batas perpotongannya. Di sini kita bisa klik atapnya. Secara otomatis dinding akan terpotong sampai batas objek yang kita pilih tadi. Sama untuk dinding sisi yang lainnya, kita bisa klik, lalu kita pilih attach top or base. Kita pilih atapnya. Lalu kita pilih atap, tapi tidak sampai ke batas sisi sini. Misalnya kita edit footprint terlebih dahulu. Lalu kita bisa geser. Kita finish. Ya otomatis dinding yang tadi kita buat tidak bisa terpotong ya. Karena targetnya tidak ada. Seperti ini. Untuk memotongnya, kita pakai cara lain. Kita bisa terlebih dahulu klik dindingnya. Lalu pada tabs modify. Pada panel mode, kita pilih edit profile. Di sini kita bisa edit dindingnya berdasarkan profile yang kita mau. Kita bisa pilih peak lines. Lalu kita pilih atapnya seperti ini. Dan juga seperti ini. Garis yang ini kita hapus. Kemudian kita bisa trim garis yang sebelah sini. Kita pilih garisnya. Kemudian garis yang sebelah sini. Oke. Jika kita finish. Dinding sudah terbentuk ya. Kita juga bisa menambahkan offset atau meninggikan dindingnya ini lagi. Dengan cara edit profile. Lalu pilih peak lines. Dan kita bisa atur offsetnya dari atap berapa. Misalnya kita ingin dindingnya itu lebih tinggi 10 cm. Kita buat 10 cm di sini. Lalu kita pilih garisnya seperti ini. Kemudian garis yang lama ini bisa kita hapus. Lalu kita extend garis yang baru seperti ini. Finish. Seperti ini. Jika kita hide. Seperti ini hasilnya. Oke mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang menukui di bidang konstruksi. Khususnya berminat menggunakan software Revit. Sekian. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax